What's up school fans, welcome back to Time Out Lalu yang pasti lapangannya gelap banget Jadi gue memang ke depannya pengen lebih selektif juga dengan video-video yang gue upload Apalagi game highlights, gue pengen pastiin game yang gue liput seru Walaupun memang gue harus berkorban bensin dan juga waktu tapi gak apa-apa Ini demi kualitas channel ini tetap terjaga Tapi tadi gak semuanya pulang dengan tangan kosong sih gue Gue tadi sempet foto juga dengan Cika Retanaka dan juga ngobrol-ngobrol Kenalan ya, build relationship dengan dia siapa tau Nanti kan ke depannya dia jago ataupun juga main buat timnas Jepang Gue at least punya temen lah yang udah kenalan gitu Jadi itu yang biasanya memang gue lakukan selalu kalau memang gue kenalan dengan seorang pemain Lalu, ya gue ada berita bagus Gue akhirnya di-approve sama NBA untuk meliput game ke-5 antara Lakers vs Phoenix Suns Wah gila gue hype banget sih Karena ini gamenya kayaknya akan seru juga ya Nanti kita akan bahas game ke-4 walaupun AD masih questionable bisa bermain atau tidak Tapi gue semangat banget sih setelah penungguan 1 bulan Dan akhirnya gue akan terbang selesai pagi nanti ke Phoenix Untuk meliput game ini Jadi doain aja semuanya lancar-lancar aja Dan pasti juga gue akan mencoba untuk mendokumentasikan Gue akan coba videoin dari gue berangkat hingga sampai ke lapangan nantinya Dan gue kalau memang bisa juga gue pengen videoin Ada helikopter lewat guys Kayaknya helikopter sih kayaknya Selain itu juga gue pengen coba nanti untuk Coba gue sampai hilang konsentrasi gara-gara helikopter lewat Tapi nanti gue juga berusaha untuk videoin Kalau ada pemain-pemain NBA yang pemanasan Biar kalian pun juga bisa lihat nanti bagaimana pemain NBA itu pemanasan Jadi semoga aja bisa semuanya Dan kalau internetnya lancar Kalau internetnya kenceng di lapangan pun Gue juga akan coba untuk live streaming live Nanti di YouTube channel gue saat lagi halftime Jadi di doain aja ya guys ya Semoga semuanya lancar-lancar aja nanti Dan sekarang kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Rafif Hilmam Ini dia bilang Fun fact Luka itu shootnya 45.9% dari 3 point line Dan juga 48.1% dari free throw line Di series so far They should hack a Luka If they really want to win Ini yang menarik banget sih memang komentarnya dari Rafif Thank you Rafif untuk komennya Dan Luka pun hari ini actually struggling 0.5 untuk free throw Jadi masih cocok nih Untuk komentarnya Rafif ya Demi kemenangannya Los Angeles Clippers Oke Itu adalah openingnya Waduh 2,5 menit openingnya Sekarang kita langsung masuk aja ke program pertama yang gue ingin bahas adalah New York Knicks nih yang menurut gue Menjadi tim yang paling mengecewakan so far di NBA Playoffs Selain Miami Heat ya Tapi gue lebih kecewa sih sama New York Knicks Dimana mereka sekarang down 3-1 Setelah kalah lagi dari Atlanta Hawks Dengan skor 113.96 Wah gue paling tadi berharap banget yang New York Knicks itu bisa masuk ke Eastern Conference Final Tapi ternyata gue halu Total guys Ternyata memang bener Knicks itu berbeda banget ya Mainnya dari mereka bermain di regular season Mungkin mereka memang harus mainnya tanpa penonton Kali baru bagus ya Dan Ray Jepule padahal udah trash talk bilang Man let's run it back in the A Man we with that shit And yeah he ain't with that shit Ternyata ya Dia hari ini scoreless Untuk New York Knicks tapi jelas Haduh yang paling mengecewakan adalah Julius Randle ya Most improved player di NBA Malah jadi most invincible player in the playoff Ini sangat mengecewakan banget Karena gue ekspektasinya tinggi sekali untuk Julius Randle Gue tadi mikir dia tuh bisa carry this team bersama dari Cross Untuk menuju ke second round Mengalahkan Atlanta Talks Tapi ternyata Dia nembaknya hancur sekali Walaupun memang kalo kita lihat hari ini Poinnya dia oke gitu 23 point 10 rebound 7 assist Tapi dia shootingnya 7 dari 19 Dan selama series ini Dia itu nembaknya adalah 20 dari 73 Field goalnya 20 dari 73 Dan di pertanyaan ini pun tadi ada berapa kali dia miss layup Aduh dan juga nembaknya deket-deket Gue pusing banget asli nontonnya Dan this playoff might cost him a lot of money Maybe ya Karena kan dia lagi Apa ya Lagi dalam negosiasi untuk kontrak extensionnya dia Dia tahun depan tuh akan jadi seorang Unrestricted free agent Jadi dia Aduh Karena penampilan playoff rate kurang oke gini Mungkin Knicks gak akan kasih harga yang terlalu tinggi-tinggi banget nih Karena mungkin harus datangnya pemain-poin lain Untuk bantu Knicks tahun depannya agar bisa perform lebih baik lagi Di NBA playoff Dan Defensively Dia pun juga tadi jelek banget menurut gue Dimana dia Beberapa kali ngasih pemain yang Hawks itu Open 3-point shot Dan dia tuh kayak males banget Untuk rotate juga menurut gue Di pertandingan ini ya Jadi Aduh Bener si Randall sih ini Pasti pemain apa Fans tennis juga banyak banget yang kesel sih Nonton Julius Randall selama NBA playoff ini I feel like he is playing for himself Not for the team gitu Beberapa kali offensively pun dia juga coba maksa ya Untuk nembak di baseline Tadi seinget gue Over 2 players Man what the hell was you thinking gitu Maksa untuk nembak-nembak kayak gitu Padahal Selama regular season biasanya dia Lebih unselfish Lebih you know coba untuk Biar temen-temennya juga nembak ya Nembak dengan baik gitu Kasih service bola ke temennya gitu Tapi Man Not looking good for him Selama playoff ini ya Dan Apalagi ini gue mau bahas ya Belum bener beda Wah Belum bener beda menurut gue Memang Randall dengan Saat dia bermain di regular season Tadi pas terakhir itu Keluar lapangan lucu banget sih Pas terakhir itu Keluar lapangan itu udah dikasih High five sama temen-temennya Derrick Rose coba ngeliatin doang You better make some shot bro Katanya Derrick Rose Karena Derrick Rose juga wajar sih Kalau dia bete ya Dia give it his all man Dia pun tadi sempet keluar pertandingan Ada cedera Tapi dia balik lagi ke lapangan And I know he's playing hard though Tapi dia mainnya bagus Setelah mainnya di NBA Sangat konsisten Hanyalah Derrick Rose doang Menurut gue Untuk New York Knicks ya Dia hari ini pun 18 point And of course Backcourt teammate yang dia pun RJ Barrett juga showed up Shout out to RJ Barrett I think he played really well In this game Dia hari ini 21 point And the series is not over yet Memang masih ada kesempatan Untuk Knicks bisa comeback Dan kita tahu Keunggulan 3-1 itu adalah Keunggulan paling berbahaya Di NBA The most dangerous lead Kata orang-orang And like Trae Young said Closing out the series Is the hardest thing to do Dan memang untuk mencari kemenangan keempat Ini akan agak berat untuk Hawks Apalagi mereka akan kembali Ke Madison Square Garden Oh my god I cannot wait though For game 5 Di Madison Square Garden Gue yakin Fansnya Knicks itu Akan trash talk The whole game Dan gue harapkan Trae Young Will do a lot of trash talking as well Kepada fans-fansnya New York Knicks Well, fans-fans New York Knicks Well, fans-fans New York Knicks udah track We want Brooklyn We want Brooklyn Bro, you can't even beat Atlanta bro You can't even beat a 22 year old Eh, lu mau ngelawan Brooklyn yang 3 superstar itu That's too much ya Tapi The Hawks are looking really good Menurut gue Mereka defensive ratingnya selama NBA Playoffs ini Sekarang ini ya So far ada di ranking nomor 2 Hanya di belakang Milwaukee Bucks saja Total block juga mereka paling banyak 26 block Selama playoff ini And of course Trae Young is dominating the playoff The series Dimana dia menjadi leader untuk assist Dia total sudah 40 asis sekarang ini Selama berarti 4 game ya Jadi averagenya at least 10 asis per game And something about that MLK Giorgi though Mereka menang 10 dari 11 pertandingan Saat mereka sedang pakai MLK Giorgi Jadi mungkin di playoff Harusnya-usnya udah pakai MLK Giorgi nya tuh Jadi jago banget Dan Trae Young Tapi emang keren banget ya Dibenci sama the whole fan base of New York Knicks And what does he do? Dominate the series That's how you do it man Just let your game talk man Menurut gue sih seperti itu Dan hari ini Trae Young 27 point and 9th assist He was getting whatever he wants on the court today Hari ini Gallo juga bagus mainnya Dan juga John Collins John Collins walaupun bibirnya robek tadi Tapi gapapa Dia 22 point And Gallo 21 point Tadi Julius Randle udah kesel banget Terakhir Dia mencoba untuk nyikut si Gallo Tapi gak kena Nyikut ya Cuma tipis doang Tapi dia Kena flagrant 1 Tadi dari wasitnya And coach Nate McMillan Bener-bener out coach 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 Tiberi Bang Menurut gue He realized tadi Setiap saat itu Saat Hawks ada di lapang Itu perlu at least Trae Young Atau Bogdan Bogdanovic Harus ada di lapang Tadi gak salah ada 3 menitan Gak ada mereka berdua Itu Hawks tiba-tiba Gak bisa nge-score Tapi dia langsung realize it And he makes the adjustment Right away So Ya para fansnya Pacers Mungkin agak nyesel kali ya Kehilangan coach Nate McMillan Karena man He's been amazing For this team Oke Berikutnya jelas Berita terbesar adalah Anthony Davis Hari ini kena cedera lagi Waduh Ini banyak banget yang lawan Karena ada suara polisi Kalian bisa denger juga kan Suara sirennya Memang sedang rame nih Los Angeles ya Tapi Hari ini ada AD Yang cedera growing Dan Lakers langsung kalah 192 Dan sekarang ini Seri-seri ya Serinya dengan skor 22 Biggest concern untuk Lakers Adalah jelas Healthnya AD Dia tadi sebelum game pun Juga statusnya Sebenernya questionable ya Dia ada cedera di knee-nya Tadi di Kalau gue lihat Jatuhnya memang agak awkward Lalu juga dia di tunnel Itu kayaknya sakit Banget sih Groinnya dia Dia pegang groin Dia gak pegang knee-nya Kelihatan sih tadi Saat di videonya Dan dia sekarang ini Statusnya adalah day to day Baru ada update Kayaknya dari Los Angeles Lakers Kalau gue nih Kalau lo tanya AD akan main atau gak Game 5 Menurut gue agak susah Groin ini Groin injury itu agak lingering Jadi bisa come and go Dan dia gampang banget Untuk cedera lagi Dan biasanya orang itu Gue bukan dokter sih Cuma kalau gue baca-baca online Itu biasanya 2-3 minggu lah Istri hatanya untuk groin injury ini Tapi kita lihat aja Jadi kalau AD memang bisa Bisa maksain main Gue rasa sih dia akan Paksain main Jadi ini agak tricky aja sih So we have to wait Until tomorrow Semoga ada berita baik Gue sih pengen let AD main sih Di game kelima nanti Untuk Los Angeles Lakers Karena Chris Paul pun juga gue yakin Pengen adanya Lakers full team ya Biar mereka tuh bisa ngelainin full team I think that will be more respectable aja sih Dan ya Lebron Kayaknya harus siap Untuk gendong Lakers Bila AD nanti tidak bermain Tapi dia bilang This shoulder is built for a reason Wah asik juga ya Lebronnya jawabannya ya But yeah how crazy This series has been Kayak An injury can change everything Tari pertama kita tahu Yang cedera adalah Chris Paul Dengan shouldernya Sekarang AD yang cedera Jadi udah momentum swing terus Dengan cederanya superstar Team masing-masing Tapi berbeda dengan Chris Paul Man He looks good today Dengan 18 points 9 assists Dan juga 3 steals Dan dia bilang I'm back Tadi setelah pertanyaan pun di interview Dia bilang bahwa Dia harus meyakinkan pelatihnya Coach Monty Williams Kalo dia akan bermain Harus bermain hari ini Gak boleh miss the game Karena tadi Monty bilang Kalo ke dia bahwa Si Fitri harus istirahat nih Gak boleh main Tapi Man Dia membayar lunas sih Kepercayaan yang dibelikan Dan juga He looked good He was hearing his usual mid-range Mid-range jump shotnya Gak ada obatnya Seperti biasa And making plays for his teammate also Bener-bener difference maker banget sih Untuk si Fitri And D'Andre Eitan So far Boleh dibilang salah satu MVP nya Untuk tim ini juga Di NBA Playoff 14 point 17 rebound Eitan selama seri sini 38 dari 47 Super efficient banget Untuk pemain yang pertama kali Bermain di NBA Playoff That's gonna be a record Or something menurut gue sih He's having a great game And he's having it In a very very great time And Jay Crowder finally show up Dengan 17 point 3 dari 8 3 point shotnya Gbook also had 17 points Jay Crowder tadi Jelas ada sedikit Tangle up Dengan Lebron James Dimana Lebron tadi ngomong Get the fuck off me Dan menurut gue Lebron agak lebay And Jay Crowder Mukanya Ekspresinya sama Kayak goke That was like The perfect expression Menurut gue But Lakers jalan menuju repeat Semakin berat aja Ini KCP kita tau juga Hari ini absen Tidak bermain Karena ada cedera juga KCP day to day Jadi game kelima Kita harus tunggu statusnya Nanti untuk KCP Dan juga Anthony Davis Lebron hari ini 25 point 12 rebound Dan juga 6 asis Lebron Banyak sih Highlightsnya Gue shock banget Tadi jujur pas liat Caruso ngelempar Off the board alley-oop Ke Lebron tuh Gila sih This is a playoff game Dilempar lagi All-star game aja dia Berani juga sih Dia ngelakuin itu And then of course Tadi yang transisi Terus dia nge-spin Di depannya Cam Johnson And the dunk tuh juga Gue lumayan kaget sih Ini bapak-bapak 36 tahun guys Bapak-bapak 36 tahun Masih bisa begini Dan terakhir ada ya Dia hang time Terus behind the back pass Kepada Ben McElmore For the three So highlightsnya luar biasa Tapi sayangnya tadi Lebron terakhir Menurut gue udah nyerah ya Dia gak even balik defense tadi Saat Dennis Schuder Sudah miss layup Di menit-menit akhir Dimana Lagi beda 7 pertanya Lagi beda 7 point Dia gak balik Akhirnya ya Lakers Kena 3 point Namanya Jekernan And it was game over Jadi sayang banget ya Body language nya tadi jelek banget Dan juga kita tau Setelah AD keluar itu Permainannya Lakers Menurunnya lumayan jauh Dan sekarang ada suara klakson mobil Menurunnya agak jauh banget sih Jadi ini bahaya banget Dan AD memang I think Pemainnya sangat berpengaruh sekali Untuk Lakers Jadi kita lihat aja nanti ya Semoga game ini masih ada AD Kalau gak ada AD Nasibnya Lakers Akan bahaya sekali sih They might lose In the first round Wuuu Maksudnya ntar 2 tim finalis Dari NBA keluarnya Dua-duanya di first round sih Tapi kalau gak ada AD Ya jelas Andre Drummond Montrez Harrell And Kyle Kuzma Perannya akan sangat besar sekali Diperlukanin untuk game kelima nanti So it gotta be a team effort juga sih Gak bisa LeBron dan Carey Kalo LeBron dan Carey pun Dia harus at least 40 point lebih sih Untuk Lakers punya kesempatan menang di game kelima nanti And most importantly Mereka harus make their 3 point shot Karena hari ini 3 point shotnya mereka pun Juga gak masuk-masuk 13 dari 40 On the road You just cannot afford it sih Missing your 3 point shot Apalagi open nih Kadang-kadang Lakers open shotnya banyak yang miss So kita dari Lakers vs Phoenix Dan kita pindah ke Big 3 Brooklyn Nets yang hari ini meledak dengan 104 point Untuk membawa Nets menang 141-126 atas Boston Celtics Jelas yang rame adalah Kari Irving lagi jalan ke tunnel Mau keluar lapangan Dilempar botol sama fansnya Boston Celtics Apakah gua kaget? Gua gak kaget lagi Ini adalah kejadian keempat kayaknya minggu ini Kejadian yang sangat konyol sekali Dari para fans-fans ini Kari pun bilang They're not in the circus man So yeah Gua harap kan fans-fans bisa behave lagi sih ke depan aja Jangan sampai kayak gini Karena akhirnya ditangkep di Borgo Ditu sama polisi kan Dan Gua juga gak surprise ini kejadian Karena kita tahu Kak Iris sebelum datang ke Boston pun Udah membahas tentang isu rasisme Dari fans-fansnya Boston Lalu juga yang pasti tadi setelah pertandingan Dia bersihin kakinya Di logonya Boston Celtics Jadi Mungkin fansnya juga kesel kali ngeliat itu Makanya dilempar botol Jadi It was bound to happen aja sih menurut gue sih Dan KD 42 point Tapi Kyrie 39 And James Warren 23 point Serta 18 assist Shooting split-nya Nets Oh my god This is just too crazy menurut gue 58% field goal-nya 59% 3 point-nya 97% free throw-nya On the road What the hell man How can you beat a team shooting like that? That's just crazy Dan kayaknya kekalahan mereka di game ketiga Seperti wake up call aja sih Untuk Brooklyn Nets menurut gue Dan Kyrie hari ini ngincar banget nih Minta switch dengan Tristan Thompson Karena Tristan Thompson tidak bisa menjaga dia Hari ini sama sekali Tapi tetap ada beberapa hal yang concerning menurut gue Tentang Nets ya Selain roleplayernya Netsu step up Apalagi Blake Dan juga Nick Claxton Kyrie memang jago banget hari ini Menurut gue Tadi he was enjoying Ataupun juga too much ISO So Ini bahaya banget Kalo mereka akan terlalu banyak Apa ya Bergantung dengan ISO-nya Kyrie Kedepannya Karena menurut gue Kyrie Ntar kalo ketemu Juru Holiday That's gonna be fun matchup Tapi Gak bisa banyak-banyak ISO sih Karena Juhali is one of the best defenders in the NBA Jadi they need to swing the ball around And of course Other than that Other than that Menurut gue sih kayaknya mereka on the way lah OTW ke 4-1 sih Menang atas Boston Celtics Dan mereka akan ketemu Bucks In the next round That's gonna be so much fun to watch And yeah Terakhir Tim favorit gue Clippers Is back 2-2 guys Kawhi hari ini mendominasi Clippers menang lagi 16-81 Oh my god Akhirnya sekarang gue bisa lebih tenang Menonton Clippers Karena Kawhi Di 3 game terakhir ini He looks like a top 3 player In the NBA Final Ini gue tunggu-tunggu Seperti gue bilang dari kemarin Kawhi 29 point 10 rebound PG 13 20 point Kawhi and PG Akhirnya played well together Kawhi seperti biasa Just balling Doesn't talk a lot Very super efficient 11 dari 15 Kalau gak salah tadi shootingnya Tapi Selain Kawhi Kita gak usah bahas role by Kawhi Karena Kawhi is Kawhi Gue mau kasih kira ini kepada PG 13 I think the slandering need to stop now Gak boleh jelek-jelekin PG 13 lagi Karena I think he's playing really well Walaupun kadang-kadang suka slow start di series kali ini Tapi he has been solid dengan defense-nya dia Shooting-nya dia I think PG 13 is balling in the series And of course Nicholas Batum Hari ini Defensively Bagus banget Dia menjaga Luka Doncic And of course He had 4 steals Jadi Great adjustment Menurut gua Super great adjustment By Tyron Lu Finally he decided That he wants to keep his job Jadi Adjustment-nya pertama Dia taro Nicholas Batum Untuk jual Luka Doncic And of course Dia juga memasukkan Reggie Jackson Sebagai starting line-up Walaupun pengen gua bilang That was a bad decision Tapi akhirnya I can't pay off Dia lebih pintar pada gua Memang Ty Lui nih So Reggie Jackson juga Played pretty well In this game Tapi gua armen kedepannya sih Tetep play off Rondo Wah Tadi shoulder it Tiup dulu Wuhh Lalu di shrug ya Asal juga Rondo ya Menurut gua play off Rondo Harus to play more than 20 minutes sih Nanti di next Masuk ke next round Amin Ataupun di next game sih Di next game pun gua bilang At least harus main 25-30 menit sih Untuk play off Rondo And Blanchis hari ini nih Makanya hancur sekali 9 dari 24 Dan 0 from 5 From the free throw line So that's not good Dan dia selesai dengan 19 point Tapi yang paling penting untuk Clippers adalah Mereka 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 Si tim Hardway Menurut gua Tim Hardway hanya 4 point saja 1 dari 8 Di pertandingan ini And if the Clippers Can play defense like this For game 5 and 6 I think Wow Prediksi gua bisa bener nih Clippers in 6 Amin Bisa control series lagi lah Tapi gua masih gak mau terlalu banyak Ngomongin tentang Clippers Gua takut gua ngejix mereka Karena gua mau liat dulu game kelima Mereka seperti apa Karena so far Ini game nya semua dimenangkan sama away team Jadi gua ngeri game kelima nih Yang menang Dallas Kalo menang game 5 Dallas Clippers gua agak lebih Endanger sih So itu adalah Untuk pertanyaan pertandingan hari ini Ada pertanyaan kemarin Gua mau bahas juga beberapa Yang pertama jelas adalah Miami Heat Kena sweep dari Philadelphia 76ers Dengan Eh sorry Gua ngaco banget Philadelphia 76ers bro Ya Milwaukee Bucks Sorry guys ya Yang nge-swip si Miami Heat Dengan skor 4-0 Mereka menangin skor 120-103 Giannis Defense jaga Jimmy Butler Gila banget Jimmy Butler The whole series 58 point Brent Forbes 60 point Padahal sebelum series Dia bilang I'm stupidly locked in Wah karena jadi jualin kopi aja Untuk si Jimmy Butler ya Dari final Kena sweep ke first run That is not good at all And Brooke Lopez juga Jogo banget menurut gua Dia main 25 point 11 dari 15 shootingnya Dan Coach Butt nih udah ngerti nih Kayak pake pemainnya dia Kayak pake seperti apa ya Yulani sekarang dia fungsinya Kayak Drew Emendrin Which is really good Chris Middleton Just catch and shoot juga Banyak nembaknya ya Lalu juga Drew Holiday Playing group And of course Dia bisa taruh si Brooke Lopez itu Di bawah ring Dekat ring Because he's a great scorer Download So that's A great great strategy By Coach Butt Si menurut gua Milwaukee Bucks bisa mengejutkan sih Nanti mungkin saat lagi Lawan Brooklyn Nets Dan berikutnya jelas Ada Portland yang juga menang 115-95 Dari Denver Nuggets Sekarang score history 2-2 Yang kagetin adalah Damien Lillard Cuma 10 point 1 dari 10 Tapi Portland tetep bisa bantai Denver Nuggets And of course Norman Powell Yang menjadi top score dengan 29 point Itu adalah 2 yang gua ingin bahas Nanti ada 2 lagi yang kita bahas sedikit-dikit lagi Prediksi Karena kita pindah ke IBL dulu IBL jujur gua ga nonton highlights nya sama sekali Gua ga nonton game nya sama sekali Karena tidak seru game nya 2 biji ini Karena dua-duanya adalah blowout game Yang pertama Pelita Jaya 91-67 menang atas Lerf Agassi jago banget Dengan 25 point Dan juga 11 rebound Beda kelas menurut gua permainannya Agassi Lalu juga Regi Williams Yang Regi Mononimbar Yang mencetak double-double juga Dengan 20 point Dan juga 10 rebound Ini gila ya Dua-duanya Guard nya double-double Mereka sekarang mainnya starter nya Pake 3 guard ya Pras Regi dan juga Agassi Itu menarik banget menurut gua Yang dilakukan sama Coach Oki And it's working Dimana akhirnya mereka juga nge-sweep si Lerf ya 2-0 Dan dari Lerf ada Dio Tirta Dengan 22 point Lalu Statria Muda Pertamina Melawan West Bandit Solo Statria Muda juga menang jauh dengan 72 48 Archi 19 point Dan juga 8 rebound Archi is ready for the final kelihatannya Lalu juga ada Juang Loren 13 point Serta ada Patrick Dari West Bandit Mencetak 10 point Jadi final Tanggal 3, 4 dan 6 ya Juni nanti Untuk Pelita Jaya Lawan Satria Muda No surprise guys No surprise at all Siapa yang ada di IBL Finals tahun ini Kita udah semua expect lagi Dua tim ini akan mendominasi Dan kita tinggal tunggu aja Kira-kira siapa yang akan menang Untuk final IBL nanti Kalau gua sih feeling kayak masih Satria Muda yang bisa menangkan final nanti Kita lihat aja Agassi is playing really well I think Agassi gak ada di Big big difference maker Untuk Pelita Jaya nanti di IBL Finals Dan Agassi rekor nya di final adalah 1-0 Dia juara bersama Stapak Jakarta ya I'm rooting for my little brother too Hopefully we'll have A great IBL Finals So ya nanti mungkin tanggal 3 Kita akan livestream bareng Agar kita bisa nonton bareng Biar seru-seruan bareng Oke berikutnya kita pindah ke prediksi Prediksi terakhir hari Sabtu not bad 3-1 prediksinya Besok hanya ada 2 game aja Besok sepi ini NBA ya Philly kelihatannya akan sweep Si Wizards sih kayaknya besok ya Embiid and the Scissors are just too much Kemarin Ben Simmons 0-9 Free throw nya Hancur banget guys Don't know 9 sih Tapi kayaknya Philly at the time Besok gonna get it done So I'm gonna go with Philly Minus 7 setengah Dan terakhir ada Utah Jazz Melawan Memphis Kemarin ini Memphis di shutdown Terakhir terakhir Utah 14-2 Lalu juga dari 14 poin Itu 10 poinnya dicatat Hama Donovan Mitchell Man he was clutch For the Utah Jazz kemarin ini Dan tampaknya besok juga Utah Jazz Pengen take care of business lah ya Pengen control The series Dan juga ended Mungkin di game kelima nanti Jadi gua memilih Utah Minus 5 guys Jadi itu adalah 2 pilihan gua Besoknya beritanya agak sepin nih Time outnya Semoga ada berita sesuatu Yang menarik juga nih Misalnya jadikan judul untuk time outnya besok ya Lalu top shoes kita Ada 2 Hari ini ada Lebron Yang pake Lebron 13 Ambassador Tapi beda warna Yang kemarin I love this colors combination Lalu berikutnya ada 80 nih Hari ini juga pemanasan Dengan warna baru Kobe 6 Tau nih Kobe 6 nya Akan dijual atau ga Menarik juga sih Sepatunya ya Warnanya Lalu kita pindah ke top place Top place Pertama ada Jason Tatum Yang goes to work Against Kevin Durant Gila man Look at those combo move man By Jason Tatum This is a crazy move Lalu signature shot From CP3 Over Drummond And then he said I'm back This is a classic CP3 move ya Lalu berikutnya jelas Ada Alex Crusoe Yang throws it up Off the board for Lebron James Ini gila sih menurut gua sih Berani banget melakukan ini Seperti gua bilang tadi Dan terakhir Bapak-bapak 36 tahun Coast to coast Spins off Cam Johnson For a done This was an amazing Amazing move also By Lebron James Lalu Terakhir ada play of the day Jelas Kevin Durant Dengan 42 poin 5 asis Dan juga 4 rebound Very efficient night juga untuk dia It made it look so easy though Against the Celtics Lalu terakhir dari IBL Ada Agassi Of course dengan 25 poin 8 dari 14 Shootingnya Juga lumayan bagus Dia adalah top Field goal percentage ya Waktu itu Set regular season Lalu juga dia 11 rebound Dan juga 4 asis Time out geng Itu dulu time outnya Wuh lama juga nih Ternyata 26 menit Time outnya hari ini Thank you so much though guys Yang sudah sampai ada di titik ini Nonton secara full I really really appreciate you Semangat banget sih gua Setelah klik Perseri 22 hari ini Jadi I have an extra energy for this Thank you so much guys for watching Seperti biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And of course I really appreciate your support And yeah I will see you guys again tomorrow Peace out Jangan lupa untuk kamu Terima kasih.